Intro Selamat malam teman-teman dari kabin bus BUP Bitang Utara Putra Ekonomi Luxury Dari Dumai Tujuan ke Medan teman-teman Ini tadi saya sengaja ngambil bus random Lagi pengen aja Ini kita naik bus BUP Ekonomi Luxury Kaca geser nih Tangan saya bisa keluar ini Kaca geser Ada besi ini Lalu Ini Tronton Akhirnya saya nyoba naik Ekonomi Luxury Yang Tronton ya teman-teman 2542 Kebetulan tadi lewat Tapi saya gak dapat seat depan Ini sudah hampir di belakang ini Sudah dekat dengan smoking room Kita coba aja sensasi dari Kaca geser ini gimana Kita gak pake jaket ini Biasanya saya naik yang kelas AC nya BU Tapi tadi Kelamaan nunggu Gak dapat-dapat Kira saya naikin aja Kebetulan lewat Ruang kakinya cukup lega teman-teman Dan ini gak terasa panas sih Karena mungkin karena malam ya Ini saya posisinya pas Di tas ban ini Di seat nomor berapa ini Seat nomor 36 Totalnya berarti ada 41, 42, 43, 45, 46 Ada 50 seat teman-teman Pengen duduk depan itu sih Bisa gak ya duduk depannya Akhirnya saya ini Kaca geser ini Saya merasakan juga sensasi kaca geser 25, 42 Bodinya Fante Ini pernah dibuat video oleh Bang Adit ini Bagasinya tutup Tapi luper AC nya masih ada sih Kalau mau pake AC tinggal tambah aja Itu nomor HP nya tuh 0813 2826 40, 43 Nomor HP Supirnya tuh Kalau mau naik dari jalan Tadi saya bayar tiket tuh 100 ribu Kalau gak salah ini Kalau dari Resmi dari loket tuh Dari Dumai ke Medan tuh 150an kalau gak salah Ini kita ngelewatin SPBU Sampingnya ada Polores Ini nanti kita lewati Itu satu-satunya SPBU yang aktif disini teman-teman Di daerah Lintas Lintas Ujung Tanjung Sumpang Benar ini Nah ini kita masuk ke daerah sedinginan ini namanya Nah tadi Nah ini kita ngelewatin IPDN IPDN kampus Rokan Hilir Itu kampusnya Riau Wah dingin juga teman-teman Enak juga AC alami ini Ini pintu tengahnya ada ini Samping ini Joss juga loh Bayangin lah 2542 tanpa AC Jossnya bukan main ini Tau kelihatan sih kedepannya gimana Itu tadi saya tanpa tawar itu loh 100 ribu itu Saya nanya arga tiketnya berapa Dia bilang mau ngasih berapa Ini kita mau bayar dulu Kalau gak salah nama cincunya ini Bang Ali Itu kalau saya gak salah ya Itu tadi kereneknya minta duit ongkosnya sama saya 100 ribu aja Nanti kita coba Pas udah mau nyampe Medan itu duduk agak depan dikit Tapi untung loh ada tempat duduknya ini Yang kosong Sampai di kanannya juga kosong Jadi saya sendirian ini dua bangku Bagian-bagian belakang juga kosong semua ini Ini mood lightingnya Lampunya enak juga Nyaman untuk tidur Tapi karena ini pakai kacanya bisa digeser jadi enak sih Pas juga ini cuacanya lagi sejuk Karena lah habis hujan kan Jadi udaranya sejuk Aduh Gak dikali ini Bang Ali Mencos aja Lobang pun diantam Sayang kali gak bisa ngeliat luas ke depan Ini daerah rokan hilir ini teman-teman Ini rawan-rawan kecelakaan semua ini Karena jalurnya enak Tingungan-tingungan manis semua Makanya supir-supir tuh kalau pagi-pagi ini pada ngegas semua disini Ada ini juga Tempat botol baru seat pocketnya Lengkeklah sama kayak bus-bus premium biasanya Cuma ini gak pakai AC aja Ada slot USB-nya gak ya? Gak ada slot USB Ini masih model lama ini Kalau BUP yang terbaru itu ada slot USB semuanya Ya akhirnya tercapai juga keinginan saya teman-teman Naik bus 2542 Ekonomi luksurinya BUP Kembalik ke Medan Tadi pagi tuh gak dapat sama Pak John Karena Pak John lewat jam 10 Pas jam 10 pagi saya masih Kerja Ada vaksinasi COVID Jadi gak pas lah ketemunya Jadi ya teman-teman Nanti akan saya review lagi nih Pas lagi di Cekampak Biasanya berhentinya Di rumahkan Gunung Sari Itu enak makan disitu Oh kalau arah ke Medan gak di Gunung Sari sih Apa sih nama rumah makan Saya lupa itu Sebelah kiri Biasanya disitu ada berlian Ada idola Ada bus idola juga biasanya Nanti akan kita review ya Ini pake tamang pula depan ini Jadi teman-teman Sampai jumpa di video-video berikutnya Nanti akan saya update lagi perkembangannya Saya update dan saya review lagi Bye-bye